Terima kasih. Saya akan memberikan mereka war up lap satu putaran di Sentul International Karting and Motorcycle Circuit ini sebelum mereka akan menempati grid posisi mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Grid posisi terdepan ada Jenewa Abimayu yang akan memulai balapan dari grid posisi kedua Alvin Keanu Budiman dari grid posisi ketiga kita lihat melalui layar kaca mereka sudah berada pada grid posisi mereka masing-masing saudara-saudara. Dan untuk penonton-penonton yang ada di Tribun Sentul International Karting and Motorcycle Circuit juga kita ucapkan selamat siang untuk Anda semua yang saya Arisandro melaporkan langsung. Dari studio film ini GP Indonesia bendera merah telah bergeser kita lihat lampu merah sudah dipadamkan saudara-saudara kita bisa melihat. Satu percobaan dari lampu merah dipadamkan oleh pembalap yang berada pada posisi terdepan coba untuk mengambil inisiatif di satu putaran awal ini coba dilakukan oleh seorang Kenzi Akbar dan Minos. Kita lihat saudara-saudara langsung membentang jarak yang cukup jauh pembalap asal Sumatera Selatan. Buat anak-anak hebat Indonesia yang ada di kota Palembang yang saat ini sedang menyaksikan. Di channel Youtube kita kita ucapkan selamat menyaksikan untuk anak-anak dari kota Palembang yang saat ini sedang menyaksikan saudara-saudara pembalap kebanggaan Anda Kenzi Akbar saat ini berada pada posisi depan. Kita lihat langsung jauh meninggalkan pembalap-pembalap lain Janewa Abimayu, Alpin Keanu Budiman, Ngonguyan Mintua dan juga ada Viral Lionel Sabutraak, Dullah Arbitarik dan juga Muhammad Ali Pandang Ma'azora dan juga ada Sultan Fauzan saudara-saudara. Kita lihat kita bisa menyaksikan disini penonton belum ada yang mampu untuk bisa membendung laju dari seorang Kenzi Akbar dan Minos cukup baik. Kita bisa melihat dengan reading style yang begitu luar biasa pembalap ini baru satu putaran awal kita lihat jaraknya sudah cukup memberikan rasa nyaman untuk dia mengontrol jalannya balapan. Dan memberikan rasa nyaman untuk terus menjaga jarak dari pembalap-pembalap yang lain begitu luar biasa. Putra mahkota dari Bapak Ninos ini saudara-saudara sebuaya kita bisa melihat masih berada pada posisi terdepan dan sementara perebutan posisi Renerap juga sangat menarik pastinya disini penonton. Belum ada terjadi pergeseran posisi belum ada yang mampu untuk membendung laju dari seorang Kenzi Akbar dan Minos yang masih berada pada posisi tercepat kita bisa lihat. Saudara-saudara sebuaya kemudian kita bergeser ke perebutan posisi runner-up kita bisa melihat disini. Kita bisa lihat Ngong Uyeng coba untuk bisa menjaga posisi runner-up dan coba terus untuk mengeksploitasi semua power dan juga engine yang ada di ovalenya untuk tentunya memangkas rentang jarak dari sang dari slider yang sudah berjarak cukup jauh dari grup yang kedua ini kita lihat. Ada juga disini Muhammad Ali, Janewa Abi Mayu dan juga ada Alvin Kiano membuat kejutan disini saudara-saudara Muhammad Ali yang memulai balapan dari grid posisi ketujuh kita lihat. Darah balapnya mengalir langsung dari M.Fadli sang Abi kita lihat saudara-saudara sebuaya dimana luar biasa berada pada posisi yang ketiga. Sementara Muhammad Ali di race yang pertama di kelas mini GP beginner ini. Perebutan posisi kedua masih sangat menarik. Satu, dua, tiga, empat, lima pembalap dengan jarak yang masih cukup rapat saudara-saudara sebuaya. Kita terus lihat pergerakan-pergerakan mereka coba tetap berada di depan pembalap-pembalap lain di grup yang kedua. Perebutan posisi runner-up ini dilakukan oleh Ngong Uyeng, saudara-saudara sebuaya. Tetapi Janewa Abimayu, Muhammad Ali, Alvin, Keanu Budiman dan juga Abdullah Albi Torik bersama dengan pendawa Ozora dan juga Fidel. Lionel tidak ingin membiarkan langkah dari Ngong Uyeng. Bisa dengan mudah saudara. Oh, big big crash, satu crash terjadi saudara-saudara kita lihat. Satu crash terjadi dan juga ada dua pembalap kita bisa mengsaksikan. Sepertinya Janewa Abimayu yang mengalami crash setelah tadi coba untuk mengambil seorang Ngong Uyeng dari hadapannya saudara-saudara sebuaya. Dan saat ini kita lihat ada tiga pembalap. Tiga pembalap pertarungan perebutan posisi runner-up. Sementara pada posisi pertama kita lihat sudah cukup jauh. Pada posisi pertama sudah cukup jauh. Seorang Kenzi Akbar memimpin jalannya balapan. Kembali pandangan mata kita kita arahkan kepada ada satu, dua, tiga pembalap. Masih tetap perebutan posisi runner-up yang cukup menyita perhatian kita semua. Baik kita yang ada di rumah ataupun juga penonton-penonton yang ada. Di sentul internasional karting and motor cycle circuit ini saudara-saudara sebuaya. Kita terus lihat pergerakan dari Ngong Uyeng. Cukup baik apa yang ditampilkan saudara-saudara sebuaya. Sementara ada Pandawang. Yang coba untuk mendekat pembalap asal kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Masih kita terus lihat pergerakan-pergerakan mereka ini. Kenzi Akbar. Kenzi Akbar. Masih begitu menikmati jalannya balapan. Coba untuk tidak terpengaruh oleh pembalap-pembalap lain saudara-saudara semuanya. Dia coba mengontrol jalannya balapan dengan sangat sempurna. Dan sejauh ini dia mampu melakukan itu dengan sangat baik. Kenzi Akbar dan Ninos masih menguasai jalannya balapan saudara-saudara semuanya. Kita terus lihat pergerakan dengan determinasi yang sangat tinggi. Terus dilakukan oleh seorang Kenzi Akbar dan Ninos asal Sumatera Selatan. Anda lihat begitu nyaman dia menikmati jalannya balapan. Tidak terpengaruh sedikit pun dia hanya coba untuk terus full throttle menjauhkan jarak dari pembalap-pembalap yang lain. Ini coba dilakukan oleh pembalap asal Sumatera Selatan. Ini kita bisa melihat saudara-saudara semuanya. Sementara kita terus lihat saudara-saudara yang pada perebutan posisi yang kedua kembali ada empat pembalap dengan rentang jarak yang masih cukup rapat. Ngonguyen ada Alvin Keanu, ada juga Pandawa Zorang dan juga ada Abdullah. Saudara-saudara Abdullah Albitorek yang coba untuk terlibat perebutan posisi runner-up kita lihat di sini. Ngonguyen bertahan cukup baik dan kita lihat dari sisi dalam late-breaking coba dilakukan oleh seorang Alvin Keanu. Dengan resilient defensive yang cukup baik saudara-saudara semuanya, Ngonguyen tetap berada pada posisi runner-up. Ini adalah posisi yang cukup realistis untuk dia pertahankan sekuat tenaga karena mengingat posisi pertama sudah cukup jauh dari hadapannya dan tidak ada pilihan lain dari seorang Ngonguyen untuk tetap mempertahankan posisi runner-up dari usaha perebutan pembalap-pembalap yang lain. Ada tiga pembalap yang ada di belakangnya saudara-saudara. Anda lihat cukup menjaga kedalaman Racing Land ini dilakukan dengan sangat sempurna oleh seorang Ngonguyen. Alvin Keanu, Alvin Keanu kita lihat semakin agresif seorang Alvin Keanu saudara-saudara untuk mendekat kepada pembalap yang ada di hadapannya. Battle for runner opposition. Di R1 mini GP beginner kita bisa melihat dengan lain yang berbeda, dengan lain yang berbeda coba dilakukan oleh seorang Alvin Keanu untuk bisa mengambil seorang Ngonguyen. Tetapi penonton semuanya Anda lihat tenang sekali membuat kesalahan, membuat kesalahan saudara-saudara semuanya. Ngonguyen dan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Alvin Keanu Budiman untuk mengambil posisi yang kedua dari Ngonguyen. Dan kita bisa menyaksikan begitu menarik saudara-saudara perebutan posisi yang kedua di race yang pertama. Mini GP class beginner kita bisa melihat cukup baik apa yang ditampilkan Alvin Keanu bermain sangat sabar. Alvin Keanu dan tentunya pressure, provokasi terus dia berikan dan tadi akhirnya apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Di mana Ngonguyen membuat sebuah kesalahan dari sebuah provokasi yang begitu keras yang dia berikan. Dan saat ini kita bisa menyaksikan Alvin Keanu berusaha untuk tetap berada pada posisi runner-up. Coba untuk menjauh dari pembalap-pembalap yang lain. Coba untuk mempertahankan posisi runner-up ini dilakukan oleh seorang Alvin Keanu Budiman. Sementara pada posisi ketiga dari apa yang terjadi coba dimanfaatkan dengan baik oleh pembalap asal kota Batam Pandawa Ozorang. Yang saat ini berada pada posisi yang ketiga Ngonguyen. Coba untuk kembali ke jalur perebutan posisi podium berada pada posisi keempat. Saat ini disusul Abdullah Arbiturik Fahidal Lionel berada pada posisi keempat. Genewa Bimayu dan juga Muhammad Ali. Sepertinya harus keluar dari pertarungan perebutan juara pada perjalanan Riz yang pertama ini saudara-saudara semua ya. Anda lihat sudah sedikit berjarak, sudah sedikit berjarak Alvin Keanu. Dan penonton perebutan posisi ketiga pendawa Ozorang mendapatkan tekanan dari Abdullah Arbiturik. Kita lihat pembalap dari kota Batam ini posisinya terdesak posisi di belakangnya Abdullah Arbiturik. Kita terus lihat coba memberikan tekanan memasuki lap-lap yang sangat krusial ini saudara-saudara semua ya. Dua putaran yang terakhir. Kita saksikan saudara-saudara semua yang begitu luar biasa apa yang kita saksikan. Di mana pada perebutan posisi ketiga kita bisa melihat Pandawa Ozorang. Pandawa Ozorang asal kota Batam. Dan satu putaran yang terakhir. Satu putaran yang terakhir. Kita lihat semakin keras usaha dari seorang Abdullah Arbiturik untuk bisa mengambil Pandawa Ozorang dari hadapannya. Sementara pada posisi yang kedua Alvin Gianu masih tetap berada pada posisi terdapat kita bisa saksikan. Satu putaran yang terakhir. Satu putaran yang terakhir. Kita lihat. Satu putaran. Baik saudara-saudara kita bisa melihat disini. Pendara finish siap untuk dikembarkan. Kenzi Akbar dan Nino coba bermain lebih safety. Saudara-saudara memasuki putaran yang terakhir ini. Kita bisa melihat. Kita bisa saksikan dan saudara-saudara sebuahnya bendera finish digibarkan. Congratulations. Congratulations. Luar biasa. Selebrasi dari anak Palembang. Ini begitu luar biasa saudara-saudara sebuahnya. Kita bisa lihat. Kenzi Akbar dan Nino terbaik. Alvin Gianu pada posisi kedua. Pandawa Ozora ketiga. Dan Abdullah Arbiturin berada pada posisi yang keempat. Mu Yen harus puas pada posisi yang kelima. Saudara-saudara sebuahnya. Terima kasih telah menonton.